Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu semoga kita senantiasa mendapatkan riski berkah dan berlimpah Setelah kemarin kita bahas tentang konser Vastavaganza dari mulai band Leto di tahun 2008 Lanjut dengan The Rock, 5 Minutes, 7 Ten, Gigi dan Coklat selanjutnya Mari kita lanjutkan review konser dari tahun ke tahun Yang sebagai tim panitia yaitu tim Vastavaganza Mari kita simak band atau artis selanjutnya 7 Setia Band Haflah ke-71 2014 Di tahun 2014 saat memeriahkan Haflah yang ke-71 pondok pesantren api Tegal Rejo Vastavaganza Kembali menghadirkan band ternama pada masanya Dengan dimotori kali ini Charlie bersama Setia Band hadir di lapangan butuh Tegal Rejo Ahad, tanggal 8 Juni tahun 2014 pukul 18 Pertunjukan yang dipadati penonton ribuan, lagu demi lagu dinyanyikan Hingga suasana lapangan butuh menjadi gegap gempita Banyak sekali lagu git yang dibawakan oleh Setia Band Meski sakit hati ini kau tinggalkan Gua Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempuk tangan yang paling hebat buat kalian semua disini malam ini Luar biasa Lanjut Aku minta semakan di atas yuk Hey 8 Dibagindas Haflah ke-72 2015 Beda dengan Vastavaganza di tahun sebelumnya Tahun 2015 dalam rangka ikut memeriahkan Haflah yang ke-72 Kali ini menghadirkan beberapa vokalis ternama Selain grup band The Bagindas hadir pula Fatli Padi Roker Mel Sandi juga Ki Ageng Ganjur Turut hadir dalam sosialisasi tersebut ketua PWNU Jawa Tengah Dokter Abu Hapsin Bupati Tegal Entus Susmono Bupati Wonosobo Kolik Arif Serta Kiai dan Habaib Kabupaten Magelam Hal ini dalam rangka sosialisasi Muktamarnu ke-33 di Jombang, Jawa Timur 9 Wali Ben Haflah ke-73 2016 Pada saat tahun 2016 menjadi era Ben Wali Dan pada tahun 2016 juga Wali hadir dalam rangka ikut memeriahkan Haflah Hataman yang ke-73 di lapangan Butuh Tegal Rejo Magelam Ben yang berdiri pada tahun 1999 sukses membuat penonton puas dengan beberapa lagu yang dinyanyikan saat konser Para penonton pun ribuan ikut menyaksikan konser yang diadakan Vastavaganza ini Personal Wali Ben yang sebagian merupakan alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini juga tahu keadaan para santri Jadi mengerti apa yang lagu diinginkan para santri Untuk seluruh santri-santri yang hadir malam hari ini Juga santri putri yang ada di sana Yang ditarbiatun Nisa di pesantren API Asri semuanya Selamat ulang tahun Tegal Rejo yang ke-73 Saya cuma minta satu Kalian semua siap untuk tertip Oke saya tidak akan panjang-panjang Kita panggil teman-teman wali yang sudah siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat salam Tegal Rejo Selamat datang di konser kami Sila bergerak Sila bergerak Bersinilah Beli bawang Beli bawang Gak pake kulit Bimbang Jadi orang Jadi orang Jangan pelit-pelit 10 Jamrut Hafla Ke-74 2017 Setelah tahun sebelumnya menghadirkan band wali Di tahun 2017 Sekali lagi Vastava Ganza membuat kejutan Dengan menghadirkan band rock metal Dengan vokalis yang khas yaitu Krisianto benar-benar menghipnotis Para penggemar dan penonton Yang memadati kawasan lapangan Butuh Tegal Rejo Magelang Dalam menyambut Hafla Yang ke-74 ini Menjadi gebrakan tersendiri Bagi para penggemar musik rock Di daerah Magelang Dan sekitarnya Siapa lagi Kalau bukan Jamrut Salah satu grup rock Ternama di Belantika Musik Indonesia Dengan beberapa hit lagu Seperti Pelangi di Matamu Putri Ayam Dan sebagainya Sebelas ADN dan NDX Hafla ke-75 2018 Vastava Ganza di tahun 2018 Kembali menghadirkan konser musik Yang bergenre rock metal Yaitu EDANE Walaupun band ini terhitung lawas Namun tetap saja mempunyai Daya tarik dengan hits andalan Yaitu Kau Pikir Kaulah Segalanya Dan juga lagu-lagu yang lain Bukan Tegal Rejo Kalau tidak memberikan suatu kejutan Masih dalam rangka ikut Memeriahkan Hafla yang ke-75 Setelah band EDANE Kemudian dilanjutkan Dengan gebrakan grup band Dari Yogyakarta Yang lagi viral saat itu Yaitu NDX Aksa Dua vokalis mereka Yaitu Nanda dan Fajar Menggoyang lapangan butuh Dengan musik yang beraliran Gip Hop Dandun Salah satu hit yang lagi tenar Saat itu dengan Kim Chil Kepolan Dan sayang juga yang lainnya Terima kasih telah menonton 2019 sampai 2020 tanpa konser 2019 dan 2020 tanpa Vastavaganza Hafla ke-76 dan 77 menjadi catatan di mana Di masa tahun inilah pandemi berlangsung Di mana tak ada hataman akbar Pawitan budaya Ketoprak, arak-arak dan sebagainya Ini tentunya menjadi catatan sejarah Untuk para santri ke depan Di mana hataman Tidak menyelenggarakan kegiatan apapun Yang berhubungan dengan masa dotak Terkecuali konser Yang tentunya bisa mengumpulkan Masa yang banyak Dan tentunya tidak diperbolehkan Oleh pemerintah saat itu Acara Hafla Hataman Tetaplah ada Walaupun dilakukan secara Interen dan sederhana Yang hanya dilaksanakan di lingkungan pondok Untuk event lain Sementara maukuf dikarenakan Covid yang sedang melanda di mana-mana 12 Guyon Waton Hapla ke 78 2021 Guyon Waton Pada tahun 2021 Sebenarnya masih dalam masa pandemi Namun tidak seganas Dan seketat tahun sebelumnya Untuk itu Jalannya proses kataman Hanya berlangsung di pondok Untuk acara konser Dilaksanakan internal pondok Penonton dari luar Tidak perbolehkan alias tertutup Lokasi juga hanya di area pondok Guyon Waton adalah grup band Yang berasal dari daerah Kulon Progo Daerah istimewa Yogyakarta D.I.E. Meskipun ada beberapa lagu Guyon Waton yang menggunakan bahasa Jawa Namun tetap para penikmat musik Selalu bisa memberikan Setiap karya terbaik Yang dibawakan oleh Guyon Waton Hit lagu korban janji Menjadi lagu yang banyak disukai saat itu 13 Triswaka dan Nabila konser ke-79 2022 Triswaka dan Nabila Konser berikutnya juga masih untuk kalangan santri saja Yang hanya bisa dinikmati oleh santri saja Tahun 2022 dalam rangka ikut Memeriahkan haflah yang ke-79 Vastava Ganza menghadirkan grup yang baru viral saat itu Yaitu Triswaka dan Nabila Konser ini hanya menghibur bagi para santri Yang beberapa tahun tidak ada kataman Dan tak ada karnaval Dengan vokalis Tri Aji dari Sumatera Selatan Hit lagu yang menjadi andalan Yaitu Aku Bukan Jodohnya Aku Bukan Jodohnya Aku Bukan Jodohnya Konser Vastava Ganza Haflah 82.023 Vastava Ganza 2023 Tahun 2023 menjadi saat yang lagi ditunggu-tunggu Siapa yang bakal hadir Menyambut haflah yang ke-80 api Tegal Rejo Magelang Tentu perlu persiapan yang sangat matang Karena beberapa tahun tak mengadakan konser besar-besaran Inilah momen yang paling dinantikan selanjutnya Hanya tinggal menghitung hari untuk pelaksanaan konser Yang hampir 4 tahun ini tidak dilaksanakan di lapangan butuh Tegal Rejo Para penggemar Vastava Ganza tentunya sangat menanti-nanti Siapa yang akan diundang konser spektakuler nanti Apakah Wali? Apakah Denny Cagnan? Ataukah Ndar Boy? Kita simak dan kita nantikan siapakah yang bakal menghipnotis Para penggemar Vastava Ganza di Magelang sekitar Atau Anda bisa komen di bawah ini Demikian tadi review acara konser dari tahun ke tahun Yang diadakan oleh Vastava Ganza Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!